Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan Bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan Hari ini kami akan membahas tentang siapa yang berhak atas uang suami Yang akan dibahas oleh Buya Yahya Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya Alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya Nurul dari Cirebon Seorang suami itu berkewajiban bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya Yang saya mau tanyakan, uang dari hasil kerja itu yang berhak menerima dulu itu siapa? Apakah istri, ayah suami, kakaknya atau bagaimana Buya? Terima kasih Baik Takut suami itu memberi nafkah kepada anak istrinya secukupnya Selebihnya mau diberikan masjid, pondok pesantren, adik, kakak, ibu bebas Cuma yang paling utama memang secukupnya untuk anak dan keluarga Tapi selebihnya kalau dia ingin membantui bundanya istimewa Cuma yang wajib adalah pertama nafkah adalah anak istrinya Jangan berpikir yang lainnya dulu Memberi nafkah kepada anak istrinya lebih penting Cuma setelah itu boleh memberikan yang lainnya Bukan berarti yang lain gak boleh dikasihkan Kamu kan istriku Kamu kan suamiku Jadi kamu gak boleh ngasih siapapun Ini kadang seorang istri yang aneh Pernah suatu ketika ada bertanya dengan pertanyaan anak Buya Saya punya suami itu kayak punya istri dua Kalau punya istri dua kan jelas Kayak punya istri dua Ini yang saya gak nyambung Kenapa? Masa setiap dapat gajian itu separuh dikasihkan ibunya Separuh dikasihkan saya Oh kamu yang kurang ajar Kalau ngasihkan ibunya ya biarin dong ibunya kok Ini dipertanyakan oleh istri yang dungu itu Kalau mau ngasih ibunya ya dia sebuah anak wajib berbakti pada ibunya Kamu cukup gak? Ya cukup ya sudah Memangnya ada aturan suami kerja saja Gaji istri yang pegang semuanya Sampai ada seorang suami itu mau sedekah lima ribu saja ketakutan sama istrinya Itu suami yang takut istri Atau istri yang jahat Enak mana ini? Akan tapi sebaiknya seorang suami adalah Kalau bersedekah didukung sama istri Suami mau sedekah ke masjid Bayar saya bantu ke masjid 50 juta Kata istri Apa bang? 50 juta? Mana bisa jadi? Mesti begitu? Tambah deh 100 juta Itu baru istri soleh Malah bilang 50 juta bang Ini anak kan mau kuliah Ini rumah Apa itu istri begitu itu? Mau berbuat baik Dihalangi oleh istri Ada model-model istri begitu Ada juga model suami kayak begitu Ada lagi yang aneh Suami sudah gak kerja Setelah akhir bulan itu nyekat depan pintu Mana gajimu? Bisa Memang apa istrimu itu? Kamu yang cari nafakah Kok gaji suami dia ambil semua Nangis-nangis istrinya disini Jadi setiap akhir bulan Akhir bulan ya gajian ya? Akhir bawah Akhir bulan ya? Saya harus dideftarkan agar dapat gaji Biar tahu saya Akhir bulan sudah dapat Langsung diambil semuanya sama suaminya Wah ini laki-laki paling bodoh Paling dungu Paling gila Mesti yang dia bertanggung jawab mencari nafakah Kok malah Sudah begitu marah-marah Ongkang-ongkang gak bekerja Kalau memang anda sebagai suami yang Tidak bisa bekerja karena Uldur sakit dan sebagainya Lain cerita Soa istrimu yang berhak Tapi punya kemampuan Sudah begitu marah-marah Mestinya kalau suami istri yang memberi Banyak minta maaf Terima kasih Dan ingat Istri jangan sombong Di saat Allah memberikan kepadamu Kelebihan Sebab biasanya Kalau sudah so istri itu punya kelebihan Muncul sombong Dikit-dikit cerai aku Karena aku bisa Wah ini musibah Makanya istri yang diberi oleh Allah kelebihan pekerja Maka hendaknya Menata hati Takutlah kepada Allah Jangan suatu ketika Berubah menjadi tolak pinggang Angkat suara Minta cerai Sehingga menjadi wanita hina Dengan kelebihannya Allahuakbar Sampai jumpa di video kami berikutnya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati